Ini sih suami memang suka tanaman, terus aku pikir kayak kenapa kita gak nanam makanan kita sendiri aja gitu, tanaman produktif yang bisa kita makan sehari-hari. Yaudah akhirnya dimulai dari bayam, terus kangkung, terus cabai-cabean yang bener-bener kita butuh di dapur aja gitu. Itu ya lebih tenang, terus kedua mungkin lebih hemat juga ya kalau ibu-ibu ya. Jadi udah jarang belanja ke warung gitu kan, udah jarang belanja ke supermarket soalnya yaudah kita merespon apa yang tumbuh di kebun kita aja gitu. Dulu kan aku kayak ngerasanya, ih mama bawel banget sih gitu, suruh buang sampah. Tapi kan ternyata habit itu kebawa sampai sekarang gitu ya. Terus dari berkebun juga aku jadi ngompos gitu kan. Pas setelah ngompos aku jadi milah sampah. Nah pas milah sampah aku jadi males diajan karena aduh harus milah gitu kan. Iya gitu kan, jadi kayak dari situ tuh jadi berkembang kemana-mana gitu, ke aspek kehidupanku yang jadi merembet kemana-mana gitu. Halo teman baik, ketemu lagi sama Afi, dilihat lebih dekat di sebelah saya. Sekarang sudah ada Ninot. Halo. Ninot ini adalah pemilik kebun yang sejuk dan asri ini. Beliau sedang belajar atau mungkin mulai berproses ke sustainable living atau slow living ya? Oke. Berproses. Gimana ceritanya Ninot, kenapa? Tiba-tiba pengen misalnya berkebun dan lain-lain terus. Awalnya sih suami suka, memang suka tanaman. Terus aku pikir kayak kenapa kita gak nanam, apa namanya, makanan kita sendiri aja gitu. Apa tanaman produktif yang bisa kita makan sehari-hari. Yaudah akhirnya dimulai dari bayam, terus kangkung, terus cabai-cabai yang bener-bener kita butuh di dapur aja gitu. Terus susah gak sih ngerawatnya mereka gitu? Sebenernya aku effortless juga ya. Effortless kayak, kalau misalnya memang dia harus mati yaudah berarti memang bukan rezekinya gitu. Kalau misalnya ada hama juga yaudah biarin aja, anggap aja kita sedekah sama si hama tersebut gitu. Bener-bener effortless aja kalau misalnya tumbuh subur, alhamdulillah berarti memang itu obat untuk kita gitu. Aku sih percayanya tanaman juga merespon energi dari manusianya. Jadi kalau misalnya dia tumbuh subur, berarti mungkin memang kita butuh itu gitu. Kayak disini mint aku selalu ada, selalu tumbuh subur. Selalu tumbuh subur ya. Karena ternyata aku lihat-lihat lagi, oh mint tuh cocok untuk alergi, terus apa namanya, yang berhubungan dengan pernafasan. Dan aku emang punya asma. Eh sama. Oh itu masih kita curhat. Gampang pilek. Nah gitu ternyata mint itu menyembuhkan itu gitu. Alhamdulillah. Nah ini teman baik, tadi aku disebutin teh. Teh ini tuh ada mintnya. Dan itu rasanya ada rosemary ya. Oke, teh dan rosemary yang diambil dari kebun sendiri. Jadi pas diminum tuh enak banget rasanya. Jadi apa yang ada di kebun ini tuh bisa langsung tersaji aja gitu ya. Kita pengen ambil apa-apa juga gitu ya. Alhamdulillah ya. Udah berapa lama dari tahun berapa? Kalau yang, kalau kebun yang hiasnya sih udah dari sebelum nikah juga kayaknya PU udah punya ini gitu ya. Terus dilanjut lagi sama anggur, itu waktu pandemi kita menang anggur. Udah gak pernah beli anggur? Iya beli sih tetap ya. Kalau misalnya ini kan lagi gak berbuah nih. Kalau lagi gak berbuah ya kita beli. Tapi kalau lagi berbuah alhamdulillah lumayan banyak. Kalau lagi berbuah musimnya gitu. Terus dari situ yaudah akhirnya kita tanaman produktif ini gitu. Apa yang sering dimakan dari kebun ini? Tomat, tumbuh terus, udah gitu. Ada bayam juga, ada kangkung, cabai-cabaian. Ada herbs juga. Ada herbs. Apa aja herbs? Ada coriander, terus ada oregano, terus ada kunyit sama jahe. Itu penting tuh. Penting. Terus sama apa lagi ya kemarin nonton apa lagi ya? Seledri. Udah sih baru segitu. Oke. Kan maksudnya tidak semua orang punya privilege untuk bisa berkebun. Berkebun itu menurut aku privilege loh. Karena kan kita punya lahan terus kita tumbuh subuh dan kita bisa menikmati hasil kebunnya sendiri itu menurut aku itu rezeki tersendiri gitu ya. Dan ini mungkin di lahan, sebenarnya kan bukan kebun yang luas, yang banyak rumput. Ini kan memanfaatkan lahan aja sebenarnya gitu. Apa sih yang kamu rasakan setelah kamu dan suamimu gitu ya? Setelah oke aku berkebun terus punya bahan makanan yang bisa diambil sendiri dari kebun gitu. Apa yang kamu rasakan? Apa ya aku jadi merasa lebih tenang ya karena kita tahu apa yang kita masukkan ke dalam mulut, ke dalam badan kita gitu. Karena disini juga kan aku organik banget. Bener-bener effortless gak pernah pakai pupuk apa-apa gitu. Jadi itu ya lebih tenang. Terus kedua mungkin lebih hemat juga ya kalau ibu-ibu ya. Jadi udah jarang belanjak warung gitu kan. Udah jarang belanjak ke supermarket soalnya yaudah kita merespon apa yang tumbuh di kebun kita aja gitu. Terus alhamdulillahnya tuh jadi lebih sehat sih aku rasanya ya. Rasanya lebih sehat. Rasanya lebih sehat. Aku merasa badan aku fit mungkin karena juga aku ngurus kebunnya juga gitu ya. Jadi tiap pagi kayak aku main tanah, main kena matahari. Itu kali ya yang bikin juga sehat gitu. Jadi fase hidup juga berubah setelah punya ini? Iya, sangat berubah banget. Mengubah banget jauh lah ya. Apa yang merasa berubahnya tuh yang paling signifikan tuh apa? Yang paling membuatmu aku merasa, oh iya aku merasakan menemukan hidup yang aku inginkan atau hidup tuh ternyata enaknya kayak gitu. Mungkin kalau diinginkan mah enggak ya. Aku sebenarnya ngejalanin aja. Semuanya berproses. Dan aku bersyukur dan menikmati ini gitu. Menikmati hasil-hasil ini. Ya dulu kan kayaknya suka gak tenang ya gitu kayak lebih ke, aduh besok makan apa ya gitu misalnya gitu ya. Terus belum belanja bulanan misalnya gitu kayak. Sesimpel itu sih kayaknya ya. Sesimpel kita lebih tenang. Terus kita mensyukuri apa yang ada gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi lebih ke ketenangan diri batin aja. Karena apa yang sudah disiapkan sama Allah juga ada di sini gitu. Betul, Alhamdulillah kayak gitu. Dan bisa kita olah jadi apapun gitu ya. Kayak aku punya kale tinggal ditumis doang juga kayaknya beres gitu. Beres. Atau di jus juga. Di jus juga enak gitu kan. Lebih ke ketenangan batin ya. Terus kan katanya tuh biasanya orang yang suka berkebun tuh suka ngobrol sama tanamannya. Suka diajak ngobrol enggak? Ngobrolnya bukan se-verbal itu ya. Maksudnya ngobrolnya kayak apa ya energinya. Gimana ya? Aku ngejelasinnya gimana ya? Gimana coba-coba. Bukan yang kayak halo apa kabar enggak? Gak-gak gitu sih ya. Lebih ke oh kamu kenapa ini dalam hati aja. Kayak mungkin aku ngerasanya tanaman juga pasti nangkep energi kita gitu ya. Kalau misalnya kitanya punya niat baik ke tanaman tersebut, ngurus. Pasti mereka juga senang. Pasti mereka juga tumbuh. Jadi tanpa otomatis kita ajak ngobrol ya ajak curhat gitu. Enggak sih. Tapi lah ke batin aja juga mengucapkan terima kasih buat mereka. Iya, iya. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah tumbuh. Terima kasih Allah juga gitu ya. Maksudnya. Ya Allah makasih sudah menumbuhkan tanaman ini untuk keluarga kami. Jadi sebenarnya enggak ada yang misalnya aku setiap seminggu sekali atau beberapa hari sekali aku mupukin. Ya gitu-gitu enggak? Enggak. Serius. Serius. Jadi dibiarkan oke aku mau nganam ini. Udah bismillah. Udah. Iya bismillah aja pakai bismillah. Pakai bismillah tumbuh. Oke bismillah. Alhamdulillah. Enggak yaudah. Cuma mungkin ada antisipasi-antisipasi kayak misalnya aku ngebiarin tanaman itu berbunga biar apa namanya ada kontrol hama juga dari situ. Jadi kontrol hama nya dari yang alami aja yang natural gitu. Oh oke. Kayak misalnya? Kayak misalnya aku menumbuhkan bunga itu untuk ada lebah. Lebah itu eh gimana ya? Hama itu takut sama lebah gitu loh. Jadi kayak. Jadi biar bunga nih. Si bunga itu tumbuh. Kan ada lebah. Ada lebah kan. Terus ada hama. Nanti si hama eh ada lebah. Aku takut gitu ya. Iya iya kayak gitu. Jadi bener-bener pake semprotan anti hama kayak gitu. Itu enggak. Oke saya upload terus itu ya. Saya upload terus itu. Terus alhamdulillahnya ya tumbuh-tumbuh aja sih. Tumbuh-tumbuh aja. Nah ini di belakang juga ini hasil panen. Iya iya hasil panen. Ada butternut. Ini kalau beli di supermarket kan lumayan. Udah udah kayak gini. Iya kan? Kalau beli di supermarket ini lumayan kan? Lumayan. Ini dulu tuh waktu aku sebelum. Punya kebun. Waktu isi dera bayi tuh ya aku beli ini. Butternut di supermarket ya. Buat empasi ya. Iya buat empasi. Sekarang tuh bisa. Bisa ngambil sendiri gitu kan? Alhamdulillah. Gitu. Terus kegiatan lainnya kan yang. Aku tahu kemarin. Karena kita ketemukan di kegiatan yang vlogging itu ya. Nah itu gimana awalnya kamu pengen. Mencetuskan hidup vlogging kayak gitu-gitu tuh gimana? Kalau untuk kepedulian sampah ya berarti itu ya. Kalau kepedulian sampah sih. Itu mah kayak. Apa ya. Hal yang udah ditanamkan dari ibu aku juga ya. Dari kecil ya. Jadi kayak. Dulu kan aku kayak. Ngerasanya. Ih mama bawa lo banget sih gitu. Suruh buang sampah. Tapi kan ternyata habit itu. Kebawa sampai sekarang gitu ya. Terus dari berkebun juga. Aku jadi ngompos gitu kan. Pas setelah ngompos. Aku jadi milah sampah. Nah pas milah sampah. Aku jadi males jajan. Karena aduh harus milah gitu kan. Kayak gitu kan. Jadi kayak. Dari situ tuh jadi berkembang kemana-mana gitu. Ke aspek kehidupanku yang. Apa jadi. Jadi merembet kemana-mana gitu. Jadi gak pernah jajan sesuatu yang. Ada bungkusnya. Karena kita tuh harus. Cuci. Iya harus cuci kan. Kayak jadi males kan. Biar lu mendingan usah jajan gitu. Gitu. Sudah berapa lama milah sampah? Mungkin dari tahun lalu kali ya. Kayaknya baru-baru ini sih. Kalau milah-milah sampah. Yang niat banget gitu. Kalau sebelumnya. Cuma ngompos. Karena untuk keperluan ini aja. Untuk keperluan pupuk tanah-tanah ini. Jadi pupuk tanah juga. Dari apa yang kamu makan juga. Terus kembali lagi. Kembali lagi ke tanah. Dari tanah kembali lagi ke tanahnya. Sama kayak siklus kondisi ya. Sama kayak siklus kondisi ya banget. Terus sebenarnya. Value hidup kamu tuh apa sih? Apa ya itu? Apa ya value hidup? Aku sih kayaknya. Menyukuri apa yang. Aku nikmati sekarang aja ya. Kayak. Itu sih itu aja sih. Kayaknya bersyukur aja gitu. Soalnya dari tadi kayak kamu. Aku perhatiin ya kayak. Aku mau ngalir aja teh. Ngalir aja. Seletid flow itu. Seletid flow itu aja sih. Doa sih ada ya. Pasti. Mimpi mah ada gitu ya. Cuman. Kalau kita terlalu fokus sama mimpi kita. Terlalu ambisius sama mimpi kita. Kan kita jadi gak bisa menikmati apa yang. Apa yang ada di depan mata. Iya gitu. Jadi bener-bener yaudah. Mengalir aja. Sambil berproses juga. Terus apa yang. Kedepan ini sih kebun pengen diapain. Terus kamu pengen punya kegiatan apa sebagai. Kan selain ibu rumah tangga. Pasti kamu pengen berdaya juga ya. Makanya kamu bikin kegiatan apa. Kegiatan apa. Ada gak sih. Yang lagi pengen kamu lakukan. Dengan kebun ini. Atau dengan tadi aktivitas kamu yang udah mulai. Kepedulian tentang persambahannya muncul. Sebenernya sesimpel. Aku tuh sebenernya pengen membangun habit. Sebenernya buat anak aku dulu sih. Oke. Jadi kayak dengan aku berkebun. Dengan aku memilah sampah. Aku tuh pengen anakku lihat itu. Dan apa namanya. Mencontoh. Untuk dia nanti setelah dewasa ya. Kan pasti otomatis dia melihat aku kan. Contohnya ya. Melihat aku. Aku pengen kayak. Yaudah itu jadi regenerasi untuk habit baik ini gitu ya. Ya Alhamdulillah kalau baik ya. Kalau misalnya. Baik loh. Baik ya. Dan masih tidak baik. Kamu untuk memulai tadi berkebun. Terus pengen makan dari ini itu udah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya sih. Sesimpel. Kalau yang buat keluar-keluarnya. Apa ya. Karena mungkin aku. Konten creator juga. Dan konten creator tuh. Menurut aku ya. Sebagai konten creator. Itu tuh tanggung jawabnya gede. Ya. Tanggung jawabnya gede. Jadi aku juga pengen. Memberikan pengaruh yang baik. Yang nonton konten aku gitu. Jadi kamu. Biasanya apa aja sih konten-konten apa yang kamu sampaikan di. Kebanyakan sih ini ya. Berkebun. Terus. Ada juga yang. Kayak aku. Apa ya. Pemikiran aku gitu ya. Pemikiran aku. Terus udah gitu. Ada juga yang kemarin blogging. Terus aku juga. Konten pemila sampah. Konten kompos. Yang gitu-gitu sih. Yang memang kamu jalanin sehari-hari aja. Yang aku jalanin sehari-hari aja. Kayak gak. Gak lepas dari situ gitu. Karena bener sih. Yang apa yang kita bagikan. Maksudnya di media sosial. Apa yang kita sampaikan. Apa yang kita bagikan. Itu kan ada pertanggung jawabannya ya. Betul. Jadi kalau kita ngasih inspirasi yang baik-baik. Insya Allah sih ya. Insya Allah. Ya. Hopefully jadi. Apa ya. Jadi mener. Apa. Nyerep gitu ke yang nonton gitu. Terus. Apa. Gimana tipsnya buat ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu rumah tangga. Atau dede-dede genzi sekarang. Yang untuk pengen mulai berkebun. Atau juga untuk pemila sampah. Ada gak tipsnya? Seperti apa. Tipsnya. Ini aja dulu ya. Berkesadaran. Berkesadaran apa ya. Kalau misalnya ada niatnya pasti udah jalannya sih. Niat dulu aja. Oke. Nama itu. 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 Berkebun di apartemen. Gitu kan banyak. Jadi kalau misalnya ada niatnya. Tinggal der aja. Tinggal der aja. Jalan aja gitu ya. Jalan aja. Kalau terus bibit-bibit banyak kok di toko oran. Iya ya. Jadi kamu beli bibit-bibit juga banyak di toko oran. Iya. Ada sebagian di toko oran. Tinggal disebarannya disini terus. Yang tumbuh-tumbuh. Yang enggak yaudah. Yaudah. Jadi gitu ya. Iya. Ini tuh aku kayak. Ya ini yaudah. 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 Kayak. Oke. Gue sudah doing something. Lalit go. Doing something. Lailit go. Baca buku. Sekarang lagi baca buku. The Secret. Apa nih judulnya? Secret Love of Divine. Eh apa sih? Sama. Divine Love. Divine Love. Nah itu. Itu bagus banget sih itu ya. Bagus banget sih. Kamu belajar banyak dari situ juga. Belajar banyak dari situ. Oke teman baik. Kalau misalnya kamu mau berkebun juga. Terus tadi versi financial freedomnya tuh yang tinggal ngambil aja gak sih? Iya. Kayak banget ya. Oke gue mau makan. Ngambil deh. Gitu ya. Gue mau apa? Tinggal mau ngejuice. Ngambil. Mau kayak gini gak usah beli ke supermarket. Tinggal berkebun aja. Tipsnya adalah ya mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Tapi kalau gak ngerti boleh tanya dia. Boleh. Boleh banget. Iya kan? Kalau misalnya gak ngerti teman-teman banyak banget udah literaturnya kan banyak ya sekarang ya? Banyak. Terus influencer juga kan banyak ya content creator yang berkebun dan lain-lain. Yang lebih apa namanya yang panennya lebih banyak lagi juga banyak gitu. Jadi intinya aja mulai dulu. Mulai dulu aja. Mulai dulu untuk pembila sampah. Mulai dulu juga untuk berkebun. Terima kasih teman baik. Tidak. Dadaa. Terima kasih telah menonton